Dan Nabi-Nabi Allah SWT ya Itu menjadi contoh masing-masing dalam hal-hal tertentu Kalau orang menyombongkan kekayaannya masih kalah dari Nabi Sulaiman Kalau orang menyombongkan kekuasaannya Ilmunya juga kalah dari Nabi Allah Sulaiman Sulaiman itu tidak hanya pandai bahasa Inggris, bahasa Perancis Tapi juga bisa bahasa burung, bahasa semut Tidak hanya memerintah bala tentara manusia tapi juga jin dan angin Bisa juga diperintah oleh Nabi Sulaiman Bayangkan, tidak ada sebelum Nabi Sulaiman Dan setelah Nabi Sulaiman, orang yang diberi kekuasaan dan ilmu seperti itu Tapi Nabi Sulaiman tetap tawadu, sama sekali tidak sombong Bahkan mohon kepada Allah supaya dibantu untuk bersyukur Rabbi Auziqni, an ashkura ni'matakallati an amtah alaiya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu